Jadi, pagi ini saya ingin bocorkan keseharian saya yang selalu berkumur povidon iodine karena mampu membunuh 99,99% virus covid-19. Nah, guys, saya tuh ingin sekali bikin konten ini, guys. Karena melihat teman-teman sejawat, bahkan teman-teman rumah sakit dan teman-teman main, banyak yang sudah terpapar, guys. Memang virus ini tidak main-main, virusnya tidak terlihat, ya namanya juga virus ya. Itu pasti tidak terlihat dan ya menurut saya memang sangat mematikan, guys. Di sini saya nggak terlalu banyak ingin membahas apa itu tentang virus corona. Tapi, saya ingin sharing kepada kalian, guys, bahwasannya Alhamdulillah saya sampai saat ini masih sehat walafiat di masa pandemi covid-19 ini. Nah, saya tuh gimana ya melihat daerah sekitar teman-teman banyak yang terpapar, guys. Makanya itu sangat disayangkan sekali apabila protokol-protokol tidak dijalankan, guys. Nah, di sini saya ingin menambahkan salah satu protokol kesehatan yang menurut saya efektif sekali yang saya sudah lakukan setiap harinya untuk dilakukan setiap... Saya mengerjakan pasien, bahkan saya lakukan untuk diri sendiri, guys. Nah, saya ingin kalian juga menyontohkan. Cuman, yang perlu digarisbawahin, saya bukan menawarkan atau mempromosikan merek dagang, tapi melainkan saya memberitahu kepada kalian isi dari obat kumur tersebut yang mengandung povidone iodine mampu untuk membunuh virus covid-19 ini. Karena tidak ada sponsorship sama sekali terhadap merek dagang apapun, ya. Oke, kita lanjut aja, guys. Di masa pandemi ini, itu memang kita harus benar-benar ekstra. Bahkan untuk penambahan-penambahan protokol itu memang harus selain penerapan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, tidak cukup untuk memutus, dan mengurangi infeksi virus covid-19. Dan kamu tahu nggak sih, guys, kalau kita harus menjaga kebersihan hidung, tenggorokan, dan mulut yang menjadi pintu masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh kita. Nah, di situ gunanya povidone iodine yang mampu untuk mematikan semua virus-virus tersebut yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dengan penggunaan obat kumur yang mengandung povidone iodine, dapat mencegah transmisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Povidone iodine itu apa? Povidone iodine atau PVVI adalah bahan zat antimikrobisidal yang sangat luas, dan PVVI diklaim mampu untuk mengurangi aktivitas bakteri, protozoa, atau beberapa virus. Menurut penelitian yang dilakukan di Lab Singapura dan Malaysia, povidone iodine yang terkandung di dalam obat kumur antiseptik, mampu membunuh virus covid-19 dalam hitungan detik. Wow! Nice! Povidone iodine 10%, 7,5%, 1%, dan 0,45%. Dari hasil penelitiannya, povidone iodine menunjukkan konsentrasi yang tertinggi 10% sampai dengan konsentrasi yang terendah 0,45% terbukti mampu menurunkan jumlah virus secara bermakna sampai dengan 99,99% atau log 4 dalam hitungan 30 detik. Istimewa, bukan? Sedangkan yang di T-Drag Malaysia hasilnya menunjukkan bahwa 1% Matwas Engargal terbukti menurunkan virus SARS-CoV-2 sampai dengan 99% log 5 dalam waktu 15 detik, guys. Bayangkan! Dengan kita memahami data terbaru dari povidone iodine ini bisa menurunkan resiko terjadinya cross infection antara tenaga kesehatan dan pasien. Karena saat ini tenaga kesehatan memegang peran penting dalam mengobatin pasien covid-19 ini. Menurut saya, jadi tenaga kesehatan itu harus menambah ekstra perlindungan diri dengan cara berkumur povidone iodine ini. Apa sih manfaat gargal sebenarnya? Ini penelitiannya sudah sangat banyak, guys. Bayangkan, sudah sangat luar biasa banyak dari meta-analisis atau systematic review. Nah, disitu menunjukkan bahwa povidone iodine ini dapat mencegah infeksi saluran pernafasan atas. Dengan hasil penelitian povidone iodine dan rekomendasi para ahli, maka masyarakat Indonesia dapat melakukan kebiasaan baru selain cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak itu, guys. Dengan cara berkumur povidone iodine. Untuk cara berkumur dengan povidone iodine ini harus sampai tenggorokan, guys. Sampai sini. Supaya saluran nafasnya bersih, guys. Dari infeksi-infeksi covid-19. Harapan saya, dengan saya menyarankan berkumur dengan povidone iodine ini agar dapat memberikan ekstra perlindungan bagi kalian semua untuk mencegah atau memutus santai infeksi covid-19 di masa-masa pandemi ini, guys. Nah, pada video yang akan tampil setelah ini itu adalah kebiasaan-kebiasaan saya sebelum melakukan tindakan ke pasien. Nanti kalian lihat, kalian simak begitu caranya. Bisa dicampurkan dengan air antara 10 sampai 15 ml dikumurkan sampai 30 detik. 30 detik selanjutnya, kalian berkumur di daerah kerongkongan sini, guys. Dimaksudkan untuk membersihkan daerah nasoparing dan orofaring. Di tempat situlah infeksi covid-19. Halo, saya ingin menceritakan keseharian saya di tempat praktek sebelum mulai mengerjakan pasien. Yang pertama, tentunya saya sendiri persiapan, yaitu memakai baju gaun, caps kepala N95 di dalam, baru di luarnya pakai masker bedah ini. Terus, biasanya untuk pasien, saya selalu menyediakan covidon iodine ini. Untuk dicampurkan ke gelas gumur. Terus, ini caranya, kita masukkan tetesin di sini. Sudah gitu, kita campurkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, sebelum saya mengerjakan pasien, pasien suruh kumur dulu, baru setelah itu saya kerjakan. Alasan kenapa saya mencampurkan bahan aktif covidon iodine ke dalam gelas gumur pasien, menurut penelitian secara in vitro, bahan aktif covidon iodine ini mampu mengurangi efektivitas 99,9% dari virus covid-19. Jadi, saya sendiri merasa aman, dan pasien sendiri pun merasa dirinya tenang. Nah, yang saya buat, itu bukan hanya video untuk persiapan pasien saja, guys. Tapi, saya buat juga video untuk kita lakukan sendiri di rumah, atau yang saya contohkan ini. Nah, itu takarannya, 10-15 ml bagi yang tidak dicampur. Bagi yang dicampur adalah, saya sih biasanya dalam gelas itu ditetesin 15 kali tetes. Airnya dikit banget. Kenapa saya suka yang dicampur? Karena rasanya tidak pekat. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Nah, prosesnya adalah kumur-kumur 30 detik secara biasa, lalu 30 detik, kemudian kumur-kumur di daerah leher sini, teman-teman, bagian dalam sampai bunyi memang jorok, teman-teman, cuma pada dasarnya itu yang dilakukan karena virus-virus itu banyak di daerah nasofaring dan orofaring ini, teman-teman. Jadi, memang harus bersih. 30 detik biasa, 30 detik dikumurin di daerah leher bagian dalam sini. Ya, begitu untuk indikasinya, kumur-kumur untuk anak di atas 7 tahun. Dan, biasanya, kumur-kumur itu dilakukan setiap 4 jam sekali atau sehari 2 kali. Jika kalian keluar, ketemu kerumunan orang banyak, baru di situ boleh sesering mungkin. Dampak dari kumur-kumur tersebut, belum ada laporan yang signifikan yang menyatakan povidon iodine itu dapat menyebabkan hal yang buruk. Jadi, semuanya aman. Untuk teman-teman yang mempunyai alergi iodium, kelainan tiroid, ibu hamil, dan menyusuin, baiknya dikonsultasikan dulu. Paling bagus sih, setelah kumur-kumur itu, biasanya, saya itu tidak melakukan makan atau minum dulu selama 30 menit. Terus, hati-hati. Untuk kumur-kumur bagian naso faring ini, biasanya ada yang ketelan gitu, teman-teman. Tapi, jangan panik. Kalian jangan panik, kalau misalkan povidon iodine itu tertelan, cukup dengan makan makanan protein yang banyak. Yang dilakuin itu memang harus setiap hari rutin. Selain cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, kita juga harus sering-sering berkumur pakai povidon iodine. Itu tips dari saya untuk di masa pandemi saat ini, teman-teman.